Hari ini kita diberi kesempatan bisa bertemu dengan para purnawirawan, pegawai DKI Jakarta yang sudah pensiun mereka. Ya tentu mereka banyak punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Jadi kami tentu sangat senang karena mendapatkan masukan-masukan yang sangat berharga untuk nanti kami tindak lanjuti. Karena birokrasi ini tentu menjadi kekuatan gubernur untuk menjalankan visi-misinya. Apa yang sudah kita susun tanpa dukungan birokrasi yang sejalan dengan visi-misi gubernur tentu akan menjadi sia-sia. Itu si intinya itu. Terus silahkan. Ya karena tadi dia menyarankan banyak kadang-kadang orang-orang yang cukup potensial di birokrat itu tetapi tidak didaya gunakan secara optimal. Ya padahal kompetensi mereka sesungguhnya punya potensi yang sangat membantu dalam mensukseskan visi-visinya gubernur itu. Jadi insya Allah dalam kepemimpinan Ridwan Kamil dan Suwono atau Ridwan ini pemilihan para birokrat untuk mengisi jabatan-jabatan itu akan transparan. Intinya begitu. Ya saya berterima kasih bagian yang saya sebut ya. Yang satu tadi belusukan tipenya yang sekarang temu bicara dengan semua stakeholder. Kebetulan beliau-beliau ini adalah pensiunan orang-orang pintar, orang-orang yang berpengalaman puluhan tahun berhimpun kemudian memberikan masukan. Yang paling utamanya tentunya memberikan sebuah fenomena bahwa masih banyak perasaan para PNS di Jakarta yang belum dioptimalkan ya. Jadi di alam kepemimpinan sebelum-sebelumnya. Nah tentunya nanti kita akan evaluasi karena PNS di Jakarta itu susah masuknya pintar-pintar kan nanti kita optimalkan. Kedua saya tanya apakah mau di aktif lagi kan dalam bentuk sesuatu lah ya. Kan kita prinsipnya DKI, Desentralisasi Kolaborasi Inovasi. Misalkan mensosialisasikan ya pengentasan kekumuhan, nah beliau-beliau bisa ikutan. Mau gak ikut tim penghijauan gitu kan di wilayah-wilayah yang beliau-beliau kuasai. Mereka juga mau. Jadi inilah tawaran karena membangun Jakarta harus bersama-sama. Apalagi dengan orang-orang yang sudah puluhan tahun berpengalaman mengurusi Jakarta. Lain-lain sebenarnya lebih menanyakan visi-misi yang sudah wartawan juga mayoritas sudah paham ya. Bagaimana lebih humanis, lebih merata, lebih fundamental ngurusin banjir, kemacetan, polusi, lain-lain termasuk kota global. Saya kira itu. Tadi juga disampaikan paksa anak sekolah. Jangan dikutip kata paksanya ya. Ini mah istilah. Istilah perbincangan artinya diwajibkan bahwa anak sekolah tidak hanya otak kiri, ngurusin hafalan, tapi kehumanisannya ingin di zaman kami dinaikkan levelnya. Di satu sisi ada lansia-lansia kesepian, di sisi lain ada anak-anak sekolah yang butuh dialog dengan antargenerasi kan. Nah kita bikin program namanya Anak Sekolah Cinta Langsia atau Sahabat Langsia. Sebulan sekali berkelompok mereka mendatangi langsia kesepian, dijadikan sahabatnya, dibawa makanan, diajak di lauk, dialog, bikin konten, dan akhirnya jadi tugas sekolah. Apa yang terjadi? Terjadi Jakarta yang lebih humanis. Mohon nanya soal, tadi kan Kang Amil berusukan tuh sempat menawarkan program tentang kredit mesra gitu ya, Kang. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut penerimanya siapa, syaratnya apa saja, seperti itu, Kang. Dan anggarannya dari mana? Ya, kredit mesra itu sudah saya jalankan. Itu kalau dulu di Jawa Barat oleh Bank BJB, nanti oleh Bank DKI. Siapa yang disasar, golongan ya nggak bisa pinjem ke bank. Makanya disebut kreditnya kelompok. Karena dia tidak punya agunan. Kalau pakai bank konvensional kan minta agunan. Ini kan nggak. Asal berkelompok. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kalau satu ada kendala, empatnya ikut bertanggung jawab. Nah ini sudah dipraktekan dan berhasil. Saya samplingnya mana-mana rata-rata butuh modal untuk golongan ekonomi bawah. Apakah nanti akan informalkan lembaga yang nanti menibatkan mereka? Atau gimana kan? Iya lah. Atau sukarelawan aja? Nggak, nanti dilembagakan. Saya akan banyak mengajak kolaborasi, nggak hanya ini ya, grup-grup lain dalam mensukses. Nggak bisa. Kita punya keterbatasan. Tanpa bantuan kolaborasi kecepatannya slow, dengan kolaborasi kecepatannya cepat. Bang, itu status siapa ya? S-Bang nanti. Nggak lah, statusnya kan kayak kelompok masyarakat. Mereka udah pensiun. Jadi menambahkanannya slow, nanti kan ada akan dirembagakan apa-apa yang akan dibuat seperti tim TGUPP. Nggak, nanti saya cari namanya lah ya. Kalau TGUPP itu kan orang-orang ahli yang masih aktif gitu. Kalau di saya namanya TAP, Tim Akselerasi Pembangunan. Nanti namanya dicari, tapi bukan golongan itu. Ini mah lebih ke ad hoc. Ad hoc tuh mau nggak di zona kekumuhan aja ya. Atau mau nggak hanya di zona komunitas bantu-bantu di penghijauan, kira-kira gitu. Jadi bukan general. Ya, saya terlambat. Sama aja. Isi saya lagi lemhana soalnya kan anggota DPR. Nanti diatur ada tim sendiri. Dulu juga dua kali pilih karya begitu. Terima kasih, Hatun. Terima kasih. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.